I lost my best friend to 23 She left her body and hovered above me Nah, hari ini kita lanjutin lagi ya Pacific Rim The Black Season yang kedua Dan buat yang belum nonton part yang pertama Kalian bisa klik link di deskripsi Oke, kalau gitu nggak usah pake intro Kita langsung aja ke episode yang kelima Nah, di episode ini Brina, Ibu Da Taylor, dan Hailey Merasa kalau dia sudah merasa kelelahan Karena harus menahan pengaruh dari The Sister By the way, untuk menjadi anggota The Sister Para calonnya itu kemungkinan sudah terinfeksi Yang entah gimana caranya Pokoknya tubuh para anggotanya Kayak setengah manusia dan setengah kaiju Khusus untuk Brina, dia menyinggung tentang si pendeta agung Yang merupakan ketua dari The Sister Brina mencoba menahan sekuat tenaga Semua pengaruh yang diberikan oleh si pendeta agung Dan Hailey rupanya sangat paham Dengan apa yang dirasakan oleh ibunya itu Sementara itu, Spider kini memutuskan untuk pergi Dia sempat mengajak May untuk ikut Tapi rupanya May menolaknya Di sini, May mungkin merasa Kalau keluarga yang dia miliki sekarang Hanyalah Taylor dan juga Hailey Di tempat lain, Boy masih dalam proses penyucian Alias cuci darah Kalau proses cuci darah tersebut selesai Maka Boy akan menjadi penyelamat Bagi para The Sister Sekaligus memimpin para kaiju Meraih kemenangan dalam peperangan mereka Melawan manusia Nah, Apex yang sedang dalam perjalanan Diketahui oleh Richter dan anak buahnya Ketika melewati wilayah Bogan Richter sepertinya tahu betul nih Tentang kaiju Apex ini Makanya, dia memerintahkan teman-temannya Untuk tidak menyerang Andai mereka masih mau menghirup udara pagi Tapi secara nggak sengaja Salah seorang anggota Bogan Malah melepaskan tembakan Apex yang merasa ditantang Kemudian mencoba mendekati Karena nggak ada pilihan lain Richter memerintahkan untuk melakukan serangan Ya, meskipun serangan tersebut Nggak berarti apa-apa Tapi tiba-tiba Apex nggak jadi nih Untuk menyerang anggota Bogan Dia lebih memilih melanjutkan perjalanan Karena mendengar jeritan dari si Boy Nah, si Blow On yang tadi sempat nembak Ke arah Apex pertama kali Malah menganggap kalau Apex ini ketakutan Dan kepengen kabur Dia lalu berinisiatif akan melakukan serangan lagi Namun rupanya Richter nggak mau Kalau tahu-tahu Apex balik lagi Makanya itu Richter melakukan sesuatu Sementara itu Taylor, Hailey, May, dan juga Brina Kini memutuskan untuk pergi menyelamatkan Boy Mendengar hal tersebut Membuat May tampak ketakutan Dia bahkan nggak yakin Kalau mereka berempat sanggup mengalahkan The Sister Tapi demi menggagalkan rencana si Pendeta Agung Mau nggak mau mereka harus menyelamatkan Boy Nah, ketika sampai Brina mencoba mengelabui seekor Reaper Yang berjaga di pintu masuk Dan kemudian berhasil mengurung makhluk itu Dia lalu ke dalam dan masuk Di antara ritual yang dilakukan oleh The Sister Di luar dugaan Pikiran Brina kembali bisa ditaklukkan oleh Pendeta Agung Sehingga membuat dirinya Kini berada dalam pengaruh The Sister Dia lalu diperintahkan untuk menghabisi para penyusup Yang akan mengacaukan rencana mereka Brina bahkan hampir aja membunuh Taylor dan juga Hailey Tapi untungnya May yang sempat penyamar sebagai salah satu anggota The Sister Dengan cepat membawa kabur si Boy Bersamaan dengan ingatan Brina yang sudah kembali Dari sana mereka berempat berusaha melarikan diri Brina sempat menghadapi dua ekor Reaper Dalam upaya untuk memberikan jalan kepada anak-anaknya Meskipun dia bisa membunuh kedua makhluk tersebut Tapi luka yang diakibatkan menyebabkan tubuhnya mengalami cedera yang serius Singkat cerita mereka semua pada akhirnya berhasil sampai di dalam Jaeger Di momen ini sepertinya The Sister gak berusaha mendapatkan Boy kembali Brina yakin kalau Pendeta Agung sudah sepenuhnya berhasil melakukan misinya Meskipun begitu The Sister pastinya akan selalu terus memantau Taylor dan yang lainnya lalu melanjutkan perjalanan Sambil mengalahkan setiap kaiju yang menghalangi jalan mereka Singkat cerita gak berapa lama lagi mereka akan keluar dari wilayah The Sister Di sini Boy kemudian tersadar dan bisa mengingat kembali sama seperti sebelum dia ditangkap oleh The Sister Tujuan mereka sekarang adalah menuju ke pangkalan yang ada di Sydney Sampai akhirnya mereka kemudian sampai di tempat tujuan Setelah melakukan komunikasi dengan pangkalan itu Atlas kemudian dipersilakan masuk ke dalam pangkalan Dan ternyata di sana mereka bertemu dengan Ford Suami Brina dan juga ayah dari Taylor dan Hayley Rupanya dia masih hidup Namun semuanya ini hanyalah memori palsu yang ditanamkan ke dalam pikiran Brina dengan bantuan Loa Taylor dan Hayley sengaja melakukannya demi untuk membahagiakan sang ibu Hal itu dikarenakan kondisi Brina yang sudah sangat kritis Dengan kebahagiaan yang dia dapatkan tadi Maka dengan itu Brina bisa beristirahat dengan tenang Nah sekarang peluang mereka untuk bisa keluar dari cengkraman The Sister kini semakin menipis Apalagi ditambah duka yang masih menyelimuti mereka Dan kemudian setelah itu perjalanan yang sebenarnya menuju ke pangkalan Sydney Akan mereka mulai dari sekarang Sambil diikuti oleh Mbak Mbak Keiju dari kejauhan yang terus aja membaca mantra-mantra Dan bener aja, tiba-tiba si Boy mendadak mau berubah bentuk Boy kemudian berlari keluar dan melompat Dari sana dia berubah ke bentuk Kaiju Dengan cepat Boy lalu naik dan memukul Atlas berkali-kali Dalam pertarungan mereka sebenarnya Atlas beberapa kali terlihat akan melawan dengan keras Tapi Hayley terus aja menghalangi mereka Dia gak mau kalau terjadi apa-apa dengan Boy Pilihannya cuma ada dua Pilih Boy atau nyawa mereka sendiri Nah di tengah keadaan yang gak menguntungkan itu Tiba-tiba muncul Apex yang langsung mencengkram Boy dan melemparkannya Kehadiran Apex kesini bukan untuk bertarung Melainkan hanya untuk menyembuhkan Boy Dengan menggunakan kemampuan scanningnya Apex mencoba mengembalikan ingatan si Boy Tapi karena gak mau hal itu terjadi The sister lagi-lagi menggunakan mantranya Yang mengakibatkan Boy kembali menjadi agresif Dia kemudian menjatuhkan Apex Namun rupanya Apex memilih untuk gak membalasnya Dia bahkan membiarkan Boy menyerang dirinya Atlas sempat akan menolong Apex Tapi tiba-tiba sistem mereka rusak Dan kemudian menyebabkan Atlas menjadi lumpuh Loa terpaksa harus merestart ulang sistem Atlas Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama Untuk melihat Boy menyerang Apex berkali-kali Dan setelah proses penghidupan ulang selesai Dengan cepat Atlas bergerak dan langsung menangkap Boy Dari sana mereka lalu meminta Apex untuk menyelesaikannya Apex yang udah babak pelur berdiri kembali Dan memulai proses scanning Sampai pada akhirnya ingatan Boy berhasil dipulihkan kembali Boy yang udah sadar langsung terkejut Dengan apa yang baru terjadi Dia melihat bagaimana Apex karat Dan kemudian mati Sementara itu Loa mengabarkan Kalau sistem pendeteksi Atlas mengalami kerusakan Dimana mereka kini gak bisa mengetahui Andai aja ada bahaya yang mendekat Nah karena si Boy ini udah lepas dari genggaman The Sister kini terlihat memanggil semua kaiju Taylor dan yang lainnya kini bersiap melakukan lari cepat Untuk bisa sampai ke panggalan Sydney Nah untuk bisa mendeteksi andai aja ada kaiju yang mendekat May lalu memisahkan diri menggunakan sebuah kendaraan Sementara Atlas dan Boy berlari sekuat tenaga Mereka akan berlari selama 17 jam 48 menit 11 detik Sambil dipandu oleh May Terpantau beberapa kaiju terus mengikuti tepat di belakang mereka Sampai tiba-tiba kaiju tersebut menghilang dari radar Nah karena kecapean Hailey memutuskan untuk beristirahat sebentar Dan di saat seperti inilah Sekor kaiju kategori 2 muncul dari bawah tanah Untungnya Atlas dengan mudah berhasil mengalahkan kaiju tersebut Tapi setelah itu satu kaiju kategori 2 yang lain Terdeteksi mendekati mereka Namun kali ini giliran Boy yang beraksi Nah setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan Di sini Taylor dan Hailey sempat ngobrol-ngobrol Perihal apa yang selama ini diakini Hailey tentang Boy Taylor mengatakan kalau Hailey udah membuat sebuah perbedaan besar Atau seenggaknya kerugian bagi pihak yang udah membuat Boy menjadi seperti ini Dan itu berarti segala rencana jahat yang akan menggunakan Boy sebagai senjata Menjadi gagal total Dan semua itu berkat Hailey Namun gak lama setelah itu May melaporkan kalau segerombolan kaiju mengejar mereka dari arah belakang Termasuk juga The Sister yang mengendari Reaper Nah di sini The Sister kini sudah melepaskan tampilannya Mereka sekarang lebih terlihat mengerikan dari sebelumnya Tapi bukan cuma itu sih yang ngericuy The Sister kini memanggil kaiju kategori 6 dalam perburan mereka Kaiju tersebut dikenal sebagai Breacher Yang kini berada di jalur yang siap menghadang Taylor dan teman-temannya Nah pegerakan Taylor dan yang lainnya kemudian terdeteksi oleh pangkalan yang ada di Sydney Seorang Marshall yang bernama Russ memerintahkan beberapa Yeager untuk melakukan pengintaian Awalnya Taylor dan yang lainnya mengira kalau Yeager yang dikirim tersebut adalah Yeager yang akan menyambut mereka Hailey bahkan sempat melakukan komunikasi Dengan mengatakan kalau mereka akan datang menggunakan Atlas Destroyer Bersama dengan seekor kaiju Namun rupanya Marshall menganggap kalau ini bisa aja adalah sebuah jebakan Karena menurut mereka Atlas Destroyer seharusnya sudah dihancurkan selama kejatuhan Australia Ditambah lagi dengan kaiju kategori 6 yang membawa segerombolan kaiju lain Yang semakin menambah keyakinan Marshall kalau itu merupakan sebuah jebakan Dengan cepat Marshall lalu memerintahkan untuk melakukan serangan Serangan tersebut mengenai The Sister Kaiju yang segede bagong ini juga kena Termasuk juga Atlas, Boy dan juga Mei Dalam serangan itu Breacher rupanya masih selamat Dimana dengan cepat dia kini langsung tiba di tempat Atlas berada Pangkalan Sidney sempat melakukan serangan lagi Tapi Taylor kemudian memberitahukan kalau mereka bukanlah musuh Dia juga mengatakan kalau dirinya merupakan anak dari Ranger Ford dan juga Brina Travis Nah mendengar hal itu Marshall menjadi kaget dan menghentikan serangan Dengan berhentinya serangan itu berarti pertarungan antara Breacher melawan Atlas gak terhindarkan lagi Sementara itu dari semua anggota The Sister yang menjadi korban Hanya pemimpinnya aja nih yang masih hidup Dia kemudian melepaskan topengnya Dan dari sini kita sekarang bisa melihat wujudnya yang sebenarnya Kita balik lagi ke pertarungan yang gak ibang Antara Breacher melawan Atlas Breacher adalah Kaiju yang amat sulit dikalahkan Bahkan jika harus ditambah Boy sekalipun Atlas dibuat gak berdaya sama sekali Nah sementara itu Mei kini sedang berusaha menyelamatkan Boy Yang sekarang tubuhnya sudah kembali ke wujud manusianya Tapi tiba-tiba si pendeta Kaiju muncul lagi Dari obrolan mereka sepertinya terungkap sebuah rahasia kelam Tentang apa yang terjadi terhadap Mei dahulu kala Nah Mei ini mungkin dulunya pernah hampir terperangkap Dan bergabung dengan The Sister Mei mungkin adalah orang yang paling bertanggung jawab Atas apa yang terjadi di Bogan Belum jelas apa yang terjadi pada saat itu Tapi yang pasti si pendeta Kaiju ini mengatakan Kalau ada banyak yang menjadi korban dalam insiden tersebut Nah si pendeta Kaiju ini berhasil mengambil kesempatan Untuk membawa kabur Boy Di saat Mei sedang berhadapan dengan Seko Reaper Boy yang sudah sadar kini bertemu langsung Dengan sosok jelek yang ada di hadapannya Nah disini pendeta Kaiju sempat mengatakan kepada Boy Kalau Boy adalah milik mereka sekarang Boy sempat melihat bagaimana Atlas dibuat gak berdaya Bahkan lengan kanan Atlas sampai dicabut oleh Breacher Hal itu membuat Boy menjadi marah Dia dengan cepat membunuh si pendeta Kaiju Di saat si pendeta lagi asik-asik ngeceh Nah sementara itu Atlas yang udah gak mungkin menang melawan Breacher Memutuskan untuk mengakhiri proses drifting Loa sengaja melakukannya Karena dia gak mau kalau Taylor dan Hayley sampai mati Loa ini punya rasa bersalah terhadap pilot terdahulunya Pada saat itu dia membiarkan sang pilot mengambil kendali manual Untuk melawan Kaiju yang sebenarnya gak bisa dia menangkan Kejadiannya itu hampir sama seperti pada saat ini Makanya itu Loa kemudian mengirimkan Taylor dan Hayley keluar dari kompot Sementara dia rencananya akan meledakan dirinya demi menghancurkan Breacher Meskipun menolak Taylor dan Hayley gak bisa berbuat apa-apa Mereka kemudian dikeluarkan menuju kapsul penyelamat Dan kemudian Nah setelah semuanya berakhir Pesawat dari pangkalan Sydney kemudian tiba Dan membawa mereka semua Marshall langsung menyambut Taylor dan yang lainnya Nah yang mengejutkan ternyata ayah Taylor dan Hayley beneran masih hidup coy Persis sama dengan memori buatan yang dibuat untuk sang ibu Jadi ayah mereka ini berhasil sampai di pangkalan Sydney Tapi ketika mau menjemput kembali Taylor dan Hayley Pihak pen pesifik gak mengizinkannya Karena pada saat itu suasananya sangatlah berbahaya Next setelah itu Taylor, Hayley bersama dengan ayahnya Melakukan penghormatan terhadap batunisan milik Brina Samantha Travis Yang merupakan sosok istri dan ibu sekaligus pelindung bagi mereka bertiga Bersama dengan May dan Boy Mereka kini telah menjadi satu keluarga yang baru Di momen ini Marshall sempat menceritakan tentang Boy Pihak pen pesifik pastinya tahu tentang Boy Karena pas pertama kali Hayley menemukannya Boy terkurung di laboratorium milik pen pesifik Marshall kemudian mengatakan Kalau mereka itu sebenarnya menemukan Boy Terlantar sendirian di padang gurun Sebuah tes kemudian dilakukan Untuk memastikan siapa Boy yang sebenarnya Tapi mereka hanya sampai pada kesimpulan Kalau Boy merupakan keiju yang akan digunakan sebagai senjata Karena pada saat penelitian sedang berlangsung Kota Meridian udah hancur Dan season yang kedua tamat sampai sini coy Oke sebelum pamit Gue mau sedikit bahas nih Tentang Lucy si keiju trespasser Di part yang pertama kemarin kan Gue nyebut Lucy itu adalah Keiju yang sama yang menembus tembok Australia pertama kali Sebenarnya itu gue bingung coy Sama kayak beberapa temen yang ngasih tahu gue Kalau keiju yang menerobos Australia Bernama Mutavor Iya itu bener coy Yang menembus Australia itu Kalau di live actionnya Yang mutavor Nah yang bikin bingung itu Sebenarnya perkataan si kakek bunyit Dia mengatakan kalau spesies Lucy ini Adalah yang menghancurkan tembok Dalam serangan pertama di Australia Kalau dilihat dari bentuknya Lucy memang kayak yu trespasser Tapi kan trespasser munculnya di San Diego Pada saat penyerangan di Amerika Serikat Apa jangan-jangan ya Trespasser dan mutavor itu Masih satu genom Kalau dilihat dari bentuknya Emang mirip coy Coba kalau ada yang tahu komen ya Nah overall untuk filmnya sendiri Menurut gue ya Masih lebih dark yang season 1 Tapi kalau dari segi plot ceritanya Ini yang lebih baik Kaiju yang ditampilkan juga lebih banyak Dan yang lebih penting lagi Misterinya masih ada Dan akan sangat menarik banget nih Untuk ditunggu seasonnya yang ketiga So kalau gitu sekian dulu untuk hari ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton Sampai habis Dan sampai jumpa di video selanjutnya Keren loh semua Ciao Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton